Masing-masing merasa layak bahagia dan hanya selalu ingin berdua Saat itu, aku pribadi tidak tahu apa lagi yang aku inginkan Barangkali hanya ingin oksigen dan tetap bernafas agar bisa bersamanya setiap saat Juga ingin bensin gratis dari Petamina Untuk bisa mengajak Lia jalan-jalan keliling kota Bandung Aku senang, akhirnya bisa berpacaran dengan Lia Bagiku, ia adalah perempuan yang memiliki semua yang aku sukai Aku suka ketika dia ada Aku suka ketika dia ketawa Aku suka ketika dia tersenyum Aku suka ketika dia bicara Aku suka ketika dia memelukku di atas motor Aku suka ketika dia mampu meladeniku bicara Aku senang berpikir tentang Lia yang bisa nerima aku bukan idola Tapi cuma mbak Allah yang waktu SD kelas 5 pernah punya ikan cupang yang diberi nama Mochi Nama panjangnya Mochi Cianjur Paman ku ketawa Ikan cupang Apa oleh-oleh Lupakan pamanku Mari kita kembali ke Lia Aku gembira berpikir tentang Lia yang bisa nerima aku bukan superman Tapi cuma siswa SMA kelas 2 yang rumahnya di Riung, Bandung Tanggal 21 Desember 1990 Tepatnya sehari sebelum aku resmi berpacaran dengan Lia Sebetulnya aku sempat merasa kecewa ke Lia Karena hari itu aku mendengar tentang Lia yang pergi jalan-jalan dengan Kang Adi ke ITB Kang Adi adalah yang suka datang ke rumah Lia untuk membimbing dia belajar Aku merasa kecewa Karena Lia sudah bilang sebelumnya gak akan pergi dengan Kang Adi Tapi nyatanya dia pergi juga Padahal aku juga sudah bilang ke Lia di hari sebelumnya Kalau dia pergi dengan Kang Adi Aku akan merasa sama seperti yang Lia rasakan saat mendengar aku naik motor sama Susi Tapi nyatanya dia pergi juga Oleh semua itu Aku harap kau mengerti Kalau saat itu aku langsung merasa Lia sengaja membuat dirinya jadi seperti orang yang menjimbalkan Dengan membuat aku cemburu Aku gak tahu apa yang harus aku lakukan Aku hanya merasa seperti melayang atau boleh dibilang Seperti bergerak ke arah yang berbeda dari biasanya Aku hanya mengandalkan kewarasanku untuk membuat aku sedikit bisa tenang Aku ambil motor dan dengan itu aku pergi ke warung Kang Ewok di daerah jalan Gatsu Ketika sampai disana Tanya ada Kang Ewok bersama anak dan istrinya yang selama ini tinggal di warung Dari mana? Lumah Aku jawab Kayak yang capek gitu Tanya Kang Ewok setelah aku duduk dan pesan kopi Baru udah kecanka dia? Kutanya balik Tadi si Akew sama si Ipan Jawab Kang Ewok sambil membuat kopi untukku Pergi dulu katanya Gak tahu kemana Aku menyalakan rokokku Mana Lia? Tanya Kang Ewok sambil menyimpan kopi pesananku di atas meja Kang Ewok tahu Lia karena pernah sesekali ku bawa ke warungnya meskipun belum pacaran Kelaut Aku jawab singkat sambil langsung kemian kopi Itu pelan-pelan karena masih panas Eh Kata Kang Ewok sedikit kaget dengan pembawaanku Kunaun Eh Apa-apa Peseai mahnya Tanya Kang Ewok Ini pasti berantem ya Enggak Kataku Tidak lama dari itu Datang Burhan bersama Bowo Disusul Kemudian oleh Ipan Akew dan Anhar Beberapa menit kemudian Kedago yuk Kataku langsung kepada mereka setelah ngobrol hal lain sebelumnya Dago yang aku maksud adalah Dago atas Hayu Jawaban Har Ajak Susi Ketawa Akew Bener Jawaban Har ketawa Punya uang nih Lila-lila Si Susi mah jadi indungsia Jawab Akew Hahaha Ajaklan Kata Anhar lagi Lila kemana Tanya Burhan Kulihat aku sedang ngobrol dengan Bowo Ah Bawa Lila mah Nanti dilainya harus sama dia Terus Kata Anhar Menggerutu seperti menyedirku Tetapi Aku yakin Dia tak bermaksud begitu Gatau kemana Aku jawab Burhan yang tadi nanya Lila kemana Kita Kita aja Kataku kemudian Saya mau ke seni abadi dulu Eih Mau Abdur Foto Kata Bowo Maksud Bowo Dia mau cita-cita film dulu Jaman dulu belum ada foto digital Aku senang ada mereka Mereka adalah kawan-kawanku Barometerku Yang bisa membantuku menjalani kehidupan sebagai seorang remaja di muka bumi Serius Jika dunia ini luas Tapi sebenarnya sempit juga Gak apa-apa Asal dipenuhi oleh mereka Kadang-kadang Aku berpikir ingin membangun sebuah rumah untuk nanti mereka tinggal disana Dan tumbuh Menjalankan hidup yang nyata bersamaku Meski Aku tahu itu akan menghabiskan banyak nasi Tapi aku senang Karena bisa tertawa bersama mereka Tanpa alat peredam dan teriak kepada orang yang lewat Terutama perempuan Neng Sini ah Gabung Temani kami main nomino Gak mau Alhamdulillah Kami akhirnya pergi ke dagu Dan itu sudah sore Tidak ada yang istimewa Tapi itu adalah Yang terbaik untuk hanya pergi jalan-jalan Jaman itu Jalanan belum ramai oleh banyak kendaraan Sehingga masih terasa leluasa untuk anak remaja Macam si Akeo menjalankan motornya Dengan cara jik-jik di depan kami yang tertawa melihatnya Terima kasih Tuhan Untuk dagu atas Cuaca 18 derajat celciusnya Suara itu Dago atas yang aku maksud adalah Dago atas tahun 1990 Yang masih tenang Dan udaranya masih segar Dulu Belum ada bangunan-bangunan aneh atau yang sama Seperti itu Hanya bukit dan hiniau Hanya langit dan biru Yang jika senjakan ditambahi warna merah dan jingga Hanya lembah dan subur Oleh aneka macam tanaman yang tumbuh di sana Kami yang sering dinilai sebagai anak nakal Ini Pada berdiri memandang kota Bandung di atas bukit Dengan sebuah warung kecil di panggung jalan Itu Bandung kami Tempat lahir kami Jangan diacak-acak Aku merasa bersemangat memiliki percakapannya yang ramai dengan mereka di sana Sehingga sedikit bisa membantu menenangkan pikiran dan perasaanku yang sedang kesal kelihatan saat itu Sepulang dari sana Aku menjadi seperti orang linglung Yang melalui dunia Berkeliaran tanpa tujuan Tugasku hanya menunggu kejelasan dari Lia tentang apa artinya semua itu Aku hampir sebentar untuk membeli hotdog di Galail Yang ada di jalan IR Haji Juanda Dan kemudian langsung pulang Sekarang namanya sudah bukan Galail Aku sampai di rumah kira-kira pukul 10 atau lebih Pintu rumah dibuka oleh Bidia Tadi Tahlia nelfon Kata Bidia Apa katanya? Kutanya sambil membuka jaketku Kurang tahu Ngobrolnya sama bunda Oke Setelah bersih-bersih Aku langsung masuk kamar Tapi tidak langsung tidur Karena ingin membaca buku dulu bersama iringan lagu-lagu Tapi Nyatanya aku tidak bisa konsentrasi Karena di dalam kepalaku Aku sedang biar Dialog dengan diriku sendiri Kamu tahu Lia? Lia belum resmi jadi pacarmu Dia masih bisa bebas dengan siapa saja yang mau pergi Oke Kalau aku jangan cemburu Mungkin aku hanya merasa kecewa Mengapa kecewa? Kalau kamu kecewa Itu tidak adil buat Lia Karena Lia bukan pacarmu Dia bisa Dia bisa pergi dengan siapapun Selain dirimu Bahkan Tanpa harus bilang kepadamu Oke Juga Jangan marah-marah Kamu harusnya Jangan berpikir apa yang Lia inginkan Dengan pergi bersama Kang Adi ke ITB Harusnya Kamu lebih berpikir apa yang kamu inginkan Ketika kamu merasa harus marah ke Lia Oke Dan jangan bodoh Dengan berpikir Lia tidak boleh bergaul dengan yang lain Dan hanya Harus dengan dirimu Ingat Lia bukan pacarmu Dia hanya orang yang dekat denganmu Oke Kalau begitu Mari kita membuat hal yang jelas untuk itu Waktunya sudah datang Besok aku akan bilang ke Lia Bahwa aku ingin berpacaran dengannya Aku ingat Tempoh hari Aku sudah menyuruh Lia untuk membeli materai Tadinya Materai itu mau aku pakai untuk puisi khusus Yang akan aku tanda tangan dibuat Lia Sekarang Jika Tuhan menghentaki Aku akan memakainya untuk hal yang lebih penting dari itu Tetapi Sebelum saatnya tiba Aku harus tidur dulu Karena betul-betul sangat gantuk Dan aku sedang tiba-tiba merasa kosong Lia Aku rindu Besoknya Pagi-pagi Aku Menelpon ke rumah Lia untuk rencana mau jemput Tapi Yang angkat ibunya Karena Lia sudah pergi ke sekolah Aku jadi ngobrol dengan ibunya Lalu katanya setelah kami ngobrol tentang hal lain Dilan Iya bu Ibu mau bicara serius sama kamu Boleh Boleh bu Soal Hmm Gimana ya ngomongnya Ngomong seperti biasa aja bu Dia ketawa dan Oke katanya Bahasa Indonesia Kataku Siap Tapi Santai aja ya Ya itu Dilan Semalam Lihat cerita ke ibu Dia sedih Katanya Sedih kenapa Lia nangis Kenapa nangis bu Aku tanya dengan sedikit merasa heran Iya kemarin kan dia pergi sama kang adik ke ITB Jawab ibunya Lia Kamu tau kan Tau dari bibi Iya Itu katanya Lia udah janji Kedilan gak akan pergi ya Iya Nah Dia nangis Dia Ngerasa udah bohong kedilan Katanya Oh padahal gak apa-apa Kok Kataku ketawa sandiwara Bener Bener apa Aku balik tanya Dengan sedikit Masih ada ketawa Bener gak apa-apa Eh iya gak apa-apa Aku jawab dengan Mulai serius Kamu gak marah Tanya ibu dengan internasi sedikit menekan Enggak Jangan bohong Bilang aja Jujur Kata ibunya Lia Sepertinya Dia sedang ketawa kecil Jujur Iya Pas tau Lia tetap pergi sama kang adik Kamu marah ke Lia Hmm Kecewa Tanya ibu dengan nada Seperti sedang mendesak Enggak sih Anaknya bunda pasti berani terus terang Katanya pelan Kamu marah gak Mungkin Tapi sedikit Nah gitu Tapi mau sedikit Mau banyak sama Tetap aja marah Eh Lia bilang ke ibu Kemarin dia pergi Karena kepaksa Aku diam Atau nanti Lia aja deh Yang ngejelasinnya Iya Kata Lia Sebetulnya Dia gak mau pergi Waktu itu Aku diam lagi Untuk membiarkan ibunya Lia bicara Semalam Lia nangis ke ibu Dia takut kamu marah Katanya Oh gak marah Aku jawab Ini kan nelpon Mau jemput Tadi Kamu bilang marah sedikit Hahaha Lupa Eh Sudah jam berapa Ini Sudah sana sekolah Siap bu Temu Lia ya Dilan Siap Drk Terima kasih telah dia pasti senang kalau tahu dia enggak marah setelah itu aku pergi ke sekolah tapi di jalan mampir dulu ke tukang tambal ban karena ban motorku kepes kena paku dan kemudian ditambal aku tiba di sekolah ketika hari sudah siang dan hampir di warung BAM yang speed tiada orang BAM sedang ada di dalam rumah kemudian aku duduk sambil membaca majalah bekas yang ada di atas meja lumayan untuk mengisi waktu kosong selagi harus nunggu liat aku lupa saat itu masih kena hukuman skorsing atau sudah dipecat ya beberapa menit kemudian BAM muncul dan langsung duduk sampingku dengan sikap yang membuat aku heran ada apa gerangan dia berantem katanya pelan awalnya aku hampir enggak percaya hah sama siapa Anhar jawab BAM pelan kok dia nangis ditampar Anhar kok kenapa enggak tahu asalnya adu omong gitu ditampar iya kok bisa enggak ngerti dimana Anhar nya sekarang masuk kayaknya mendengar semua yang dikatakan oleh BAM emosiku langsung naik dan dengan sedikit bergegas aku masuk ke sekolah aku berjalan menyusuri lorong kelas bersama bel tanda bubar sekolah berbunyi tujuanku hanya satu masuk ke kelas Anhar yang ada di ujung gudung itu untuk memberinya pelajaran sebelum masuk ke kelas Anhar aku sempat berpapasan dengan guru yang baru selesai mengajar di kelas Anhar aku lupa siapa namanya di dalam kelas kulihat Anhar sedang ngobrol dengan si adik ketika dia melihatku Anhar nampak kaget bercampur gugup tanpa ngomong apa-apa aku tarik Anhar dengan cara menjabak kerah bajunya lalu keseret dia keluar aku merasa semua orang berdiri dan terkejut kau nampak liak ku tanya si Anhar di lorong depan kelas tanganku masih memegang kerah bagian depan bajunya saat itu wajahku cukup dekat dengan wajahnya aku menyadari orang-orang pada nongol dikasih jendela kelas ada juga yang di pintu tetapi mereka diam seperti orang yang tidak tahu apa yang harus dilakukan bentarlan bentarlan kata Anhar selain memandangku dengan ada suara menenangkan tapi amarahku lebih kuat dari itu kau nampak liak ku ulangi pertanyaanku aku betul-betul tidak membutuhkan penjelasan bahkan meskipun liak yang salah aku tidak bisa terima kalau Anhar sampai berani menamparnya jika Anhar menjawab tidak akan ku hajar liak karena berani berbohong jika dia menjawab iya Anhar tahu alasannya mengapa kemudian aku mengajarnya saat itu aku hanya butuh jawaban iya atau tidak gini kata Anhar masih berusaha membuat aku tenang kau nampak liak dia nampak seperti membeku pandangan matanya mulai ia turunkan kau nampak liak Anhar seperti bingung diam-diam dia mulai memandangku lan udah lan tiba-tiba ada bobo aku tepiskan tangannya bobo langsung diam ada pian di sampingku tapi dia seperti tidak bisa berbuat apa-apa jawab anjing kataku ke Anhar dengan intonasi yang tinggi tepat di mukanya iya kata Anhar akhirnya matanya tajam memandangku ya apa saya nampak liak maaf lan bilang sekali lagi kenapa saya nampak liak setelah itu ku hanjar Anwar kemudian terjadilah perkalahian Akeo dan yang lainnya berusaha melerai tapi sia-sia ku kejar Anhar yang lari ke lapang basket aku berhasil menandangnya sampai membuat dia jatuh dan kemudian kupukli Anhar tidak banyak melawan dia hanya terus menangkis seperti orang yang bingung karena harus melawan sahabatnya beberapa guru datang untuk melerai bersamaan dengan aku mendengar suara liak dilan dan kemudian begitulah seperti yang sudah liak ceritakan di dalam bukunya kalau aku harus bilang dengan siapapun aku berantem itu sangat tidak menyenangkan terutama dengan sahabat karib itu adalah ide yang paling mengerikan dan akan aku akui tindakanku ke Anhar adalah tindakan yang buruk oleh itu aku minta dimaklomi dengan segala latar belakang hidupku dulu aku hanya seorang anak SMA yang sedang marah dengan emosi tingkat tinggi dan tidak benar-benar tahu bagaimana menangani persoalan tanpa harus berantem kamu jangan berharap aku bisa bersikap dewasa ketika aku mesti SMA dan baru duduk di bangku kelas 2 bagaimana dulu rasanya lebih mudah untuk marah daripada bijaksana waktu mendengar dia ditampar oleh Anhar sebetulnya aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan dengan diriku sendiri tetapi itulah yang kemudian terjadi rasanya itu adalah hari yang sangat buruk bagiku untuk bisa mikir panjang dan kemudian di luar kendaliku aku berantem dengan Anhar di dalam rangka untuk menyampaikan kepadanya bahwa dia tidak bisa memperlakukan dia seperti itu beberapa kemudian yaitu setelah aku dan Anhar damai Anhar bilang di rumah siburan katanya waktu itu dia tidak pernah merasa harus melawanku dia hanya merasa sangat heran mengapa jadi berantem denganku padahal selama ini aku selalu bertempur bersama-sama dengannya tapi kukira masalahnya adalah boleh jadi hal itu disebabkan oleh karena Anhar merasa dia sudah mengambilku sepenuhnya dan sudah membuat semakin sedikit waktu bagiku untuk berkumpul dengan teman-temanku aku ingin kau benar-benar memahami maksudku kalau aku bilang bahwa apa yang dirasakan oleh Anhar itu semacam kejemburuan di dalam persahabatan sementara aku merasa apa yang dilakukan oleh Anhar Kalia sudah menampar harga diriku